Diduga lalai saat bertugas tanpa standar operasional procedure atau SOP, seorang pekerja jaringan internet di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tersengat aliran listrik. Sementara itu, akibat cuaca ekstrim disertai angin puting beliung, dua warga kampung Cimayang tengah Kabupaten Bogor, Jawa Barat meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Kamera amatir warga merekam seorang pekerja jaringan internet bergantungan. di atas tiang listrik PLN di Jalan Gepodang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa Siang. Pekerja itu bergantungan dengan gulungan berbagai macam kabel. Menurut warga sekitar, pekerja itu tersetrum saat sedang menarik kabel jaringan internet di tiang listrik PLN. Diduga akibat tersengat aliran listrik, pekerja itu tidak sadarkan diri, sehingga dievakuasi sejumlah petugas PLN. Sekitar lebih dari setengah jam, korban pun bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum, daerah Raja Ahmad Tabi, Provinsi Kepulauan Riau. Polisi masih melakukan penyedikan terkait penyebab dugaan kelalaian jasa layanan internet yang mempekerjakan karyawannya tanpa standar operasional prosedur. Hujan deras disertai angin puting beliung terjadi di kampung Cimayang Tengah, Kabupaten Bogor, Selasa Sore. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan bangunan dan rumah ambruk, hingga menewaskan dua orang pekerja bangunan pembuat peternakan ikan hias asal Blitar. Satu persatu bangunan yang ambruk dan rata dengan tanah, hingga bangunan rusak sedang, hingga bangunan rusak ringan, langsung didata petugas untuk diberikan penggantian sesuai kerusakan tersebut. Diduga menjadi korban malapraktik, seorang balita di Gowa, Sulawesi Selatan, tewas dengan duka bekas operasi yang terbuka. Orang tua korban pun menuntut pertanggung jawaban rumah sakit. Balita perempuan ini tewas pada 27 Agustus lalu, usai menjalani operasi bedah di rumah sakit umum daerah Syek Yusuf. Menurut orang tua korban, anak yang dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Pihak rumah sakit kemudian melakukan operasi. Pada selasa siang, pihak rumah sakit mengaku, penanganan medis terhadap korban telah sesuai dengan standar operasional pelayanan. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih.